Halo sahabat laut, selamat datang di tugas video Fisiologi Biotal Laut oleh Perkenalkan dulu nih, nama saya Dian Anggerini dari kelas Fisbiola B, FNIPA UI Disini sayang, dah sendirian loh, saya bersama teman sekelompok saya Halo Dian dan sahabat laut lainnya Perkenalkan, nama saya Natasha Jessica dari kelas yang sama dengan sahabat Dian Yaitu Fisiologi Biotal Laut B FIPA UI Sebenarnya kita mau bahas apa aja nih sahabat D? Oke, sahabat Tasha dan sahabat laut semua Hari ini kita akan bahas dan belajar tentang topik yang super-super menarik Yaitu tentang simbiosis antara mantareis dan juga ikan remora Wah, sebenarnya saya cukup tahu sih tentang mantareis dan remora Tapi kalau simbiosisnya penasaran banget sih Wah, kebetulan banget karena sahabat Tasha ini tahu ya tentang mantan dan remora Boleh dong, belajarin ke kita, kasih tahu kita nih tentang mantan dan juga remora Boleh banget dong sahabat D Oke, langsung kita mulai aja yuk Mantareis atau yang biasa kita kenal sebagai ikan pari manta termasuk dalam kingdom animalia Ordo regiformis family miliobatidae Jenus manta dan spesies manta birostris Uniknya, mantareis ini memiliki sirip cefala yang berada di bagian kepala Dan bentuknya penyeripai tanduk Fungsinya adalah untuk membantu memasukkan air laut yang mengandung plankton Mantareis memiliki lima pasang celah insang Yang berguna untuk mengeluarkan air yang masuk Hal ini dikarenakan bagian dalam celah insang memiliki tapis insang Atau piringan penyaring dalam bahasa Inggris nama filter plate Yang berfungsi untuk memerangkap plankton yang masuk bersama air laut Mantareis memiliki warna yang bervariasi Menurut air hitam, biru ke abu-abuan, coklat, hingga warna putih loh Tidak berhenti sampai situ Keunikan mantareis lainnya adalah pola unik yang ada pada bagian bahut setiap individu Makanya tidak heran kalau warna mantareis ataupun pola unik ini Digunakan untuk identifikasi jenis manta Seperti pada parimanta pasifik timur Yang memiliki warna dominan hitam pada bagian bawah tubuhnya Sedangkan pada parimanta pasifik barat Warnanya cenderung pucat Fakta unik lainnya Mantareis mampu menyedot plankton yang merupakan makanannya hingga hitungan ton Kemudian untuk hal persebarannya Parimanta umumnya ditemukan di perairan Karang Gosong Karang Ataupun di dekat gunung-gunung Karang Khusus Indonesia Parimanta tersebar mulai dari perairan Barat Sumatera, Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Timur Karimantan, Laut Juna Selatan, Laut Banda, Perairan Sulawesi, Maluku, dan Papua Selanjutnya ikan remora yang termasuk dalam Kingdom Animalia, Superclass Aksinopterygi, Family Echeneidae, Genus Remora, dan Species Remora-Remora Ikan remora ini juga dikenal sebagai suckerfish Hal ini berkaitan dengan ciri khasnya yaitu memiliki alat penghisap yang memungkinkan premora untuk menempel di tubuh mamalia ataupun ikan-ikan besar lainnya seperti parimanta ini Alat penghisapnya memiliki struktur seperti kanal yang terbuka sehingga mampu menghisap kulit hewan yang lebih besar Umumnya ikan ini hidup di perian sangat Makanannya berpanzuplangton, nekton, kopepoda parasit, hingga sisa makanan inangnya Panjang tubuhnya berkisar antara 62 cm dan bobotnya berkisar antara 1,1 kg Wah menarik banget, makasih banget ya sahabat Sasha udah memberitahu kita, udah mengajari kita tentang mantaris dan juga remora Nah karena kita udah paham nih tentang mantar dan juga remora, sekarang waktunya kita belajar tentang simbiosis di antara keduanya Eh tunggu dulu, sebelum kita belajar tentang simbiosis antara kedua spesies tersebut, gimana kalau kita belajar tentang pengertian simbiosis itu sendiri? Eh iya, bener juga, sebelum kita belajar simbiosis di antara keduanya tentunya kita harus paham dulu dong arti simbiosis itu sendiri Oke deh, mari kita mulai belajar tentang simbiosis Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara 2 organisme biologis yang berbeda Simbiosis dibagi menjadi 3 Yang pertama adalah simbiosis mutualisme Dimana terjadi hubungan antara 2 organisme yang berbeda, jenis namun saling menguntungkan satu sama lain Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang merupakan sebuah interaksi antara 2 makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau netral Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, dimana merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika salah satu makhluk hidup mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya Dalam hal ini, ikan parimanta dan ikan remora memiliki apa yang disebut oleh ahli biologi sebagai hubungan mutualistik atau simbiosis mutualisme Yang berarti kedua hewan ini saling menguntungkan Remora menempel pada tubuh parimanta seringkali di bagian bawah tetapi kadang-kadang di sisi punggungnya Untuk perlindungan, untuk transportasi, dan juga makan ketika parimanta meluncur ke perairan yang kaya pelangton Untungnya parimanta ini adalah pemakan yang berantakan Mulutnya terbuka lebar sepanjang waktu dan meninggalkan jejak sisa makanan yang juga dapat dimanfaatkan oleh remora Kemampuan remora untuk menyedot tidak membahayakan parimanta loh Dan bahkan tidak membuat perubahan permanen pada jaringan kulitnya Sebagai imbalannya, parimanta mendapatkan perawatan spam pribadi dari remora yang menempel padanya Saat mereka membersihkan kulit manta dari bakteri dan parasit Membuat juga parimanta tetap sehat Tanpa remora, parimanta kemungkinan akan lebih sering berhenti di terumbu karang Untuk mendapatkan pemulung seperti udang, bahkan ikan yang lebih kecil untuk membersihkan kulitnya Beberapa penelitian menyelidiki apakah remora memperlambat indangnya karena meningkatkan habatan Tetapi tampaknya tubuh remora ini ramping, berevolusi untuk memastikan mereka adalah pejalan kaki yang sukses Dan tidak menempatkan tututan energi ekstra pada indangnya, yaitu ikan parimanta Selesai sudah nih sahabat laut dan sahabat ahia Akhir dari video, kita ditugas fisiologi biota laut Semoga sahabat laut semua mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari video kita ya Sebelumnya, terima kasih dan sampai jumpa Salam laut Bye-bye, salam laut